Nek, anjong aseo, yorobun Welcome back to my channel Kembali lagi bareng aku, Nurma Yuningsi Disini, tentunya di channel ini Oke, jadi kali ini aku bakalan Membagikan beberapa tips ke kalian Untuk mendapatkan teman di facebook Dan tentunya ini adalah Pengalaman pribadi aku sendiri ya Oh iya, kalau bisa, jangan di skip-skip ya Videonya, karena menurut aku Kalian harus tau step-step ini So, oke Langsung aja kita ke tips yang pertama Oke, yang pertama Yang kalian harus lakukan adalah Tentu kalian harus memiliki Akun facebook ya Dan habis itu, yang kedua Kalian bisa mencari nama orang korea Secara random ya Di facebook, setelah itu kalian add Pokoknya add aja semuanya Orang korea itu Kamu add aja Dan tunggu mereka sampai meng-configur kalian Nah, kalau misalnya mereka udah Configur kalian gitu Mereka udah menerima pertemanan kalian Hal yang harus kalian lakukan itu adalah Mengirimkan pesan Atau inbox Nah, tetapi Ini bener-bener Paling penting ya Ketika kalian mengirim inbox Ini tahap yang paling penting Ini adalah First impression Kalian di mata mereka So, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian harus menggunakan bahasa korea Why? Karena orang korea itu sangat respect Terhadap orang asing yang belajar bahasa mereka Atau yang menggunakan bahasa mereka gitu Terus, setelah itu Yang kedua Kalian itu harus sopan Nah, disini Yang pertama Yang sopan itu adalah Kalian tidak boleh menggunakan kata Panmal Atau contohnya Ketiga kata ini deh Kalian gak boleh banget Kayak Anyong Oni Dan Opa Ini gak boleh banget ya Jadi First impressionnya tuh kayak Lu siapa sih gitu Karena orang korea tuh Gak suka dengan orang-orang yang tiba-tiba ngechat seperti itu Itu Gak boleh Pokoknya Kalian itu tidak boleh mengomong asal-asalan kayak gitu Jadi biasanya kalau misalnya aku Ngechat mereka gitu ya Itu dengan kata-kata seperti ini Kayak Annyeonghaseyo Koksi Jorang Cinkuhalio Gitu Jadi Hai gitu kan Kamu mau gak jadi temen aku Jadi kita minta mereka baik-baik Untuk menjadi temen kita So Ketika mereka membalas Yes Kita bisa melanjutkan Apa Obrolannya dengan Menanyakan usia Ya Disini penting banget Untuk kalian tahu usia dia tuh berapa gitu Karena Ketika dia itu berusia lebih tua dari kita Otomatis kita harus Menggunakan bahasa yang formal Gitu kan Nah Ketika dia itu berada di Usianya berada di bawah kita Atau mungkin adek kelas gitu Nah kita bisa menggunakan banmal Langsung aja gitu Gak apa-apa Karena kalau orang Korea itu Apa namanya Ketika mereka berbicara Dengan seseorang Dan Orang itu lebih tua dari mereka Mereka akan tetap menggunakan bahasa yang sopan Gitu So So Ingat ya So pan santun Disitu Next Ketika kalian udah tahu Umur mereka berapa Otomatis Kalian kan Misalnya dia itu posisinya Berada di Lebih tua dari kita Memanggil mereka itu Oni dan Opa So Kita minta izin dulu ke mereka Kayak Boleh gak sih Kalau misalnya Aku panggil Oni Atau bisa gak sih Aku panggil Opa Gitu Oh sih Kalau saya Opa Pura-pura Kayo Kayak gitu Kayak Ya Kalau misalnya Oni Ya kayak gitu Jadi sebaiknya Nah Kalau mereka Udah bilang yes Kalian jangan lupa Untuk membilang Terima kasih Oke Dah Dan next Disini Kalian itu Misalnya Udah Bertemen Berapa lama Gitu ya Sama orang Korea Gitu Nah disini Aku bakalan kasih tau Sama kalian Dan kalau misalnya Orang Korea itu Tidak seperti kita ya Jadi kalau kita kan Mengekspos diri itu Kayak udah biasa gitu Nah kalau mereka itu Gak biasa So Pasti kalian bakalan Banyak banget Nemu-nemu akun yang Dimana foto profilnya itu Kayak foto pemandangan Atau mungkin Foto peliharaannya Atau mungkin Foto-foto lain Dan Bisa dibilang Kadang Di Facebook itu tuh Gak ada foto dia Sama sekali Jadi Emang Seperti itu ya Orang Korea Bukannya Mereka Untuk menipu Atau apa gitu Karena emang Mereka itu Tidak terbiasa Untuk mengekspos Diri mereka Di social media Nah Kan Kita udah nemu nih Satu misalnya Temen Temen kita tuh Orang Korea Dan dia itu Kita penasaran gitu Udah ngobrol lama Tapi kok Kita gak tau nih Muka dia kayak apa Gitu kan Nah disini Dan nyaman ya Kayak Mereka sudah Mau Ngobrol dengan kita Pake bahasa Banmal Atau bahasa Ngobrol kayak Anak gahol Biasa gitu Atau gak formal Nah Disitu Kalau kita boleh Untuk menanyakan Identitas mereka Fotonya gitu Tapi Disini juga Kita harus hati-hati Mintanya Jadi gak boleh Maksa ya Kayak Boleh gak sih Permisi nih Boleh gak Aku Lihat Foto kamu Gitu Kalau misalnya Mereka Menolak Itu Jangan Kita jangan Maksa buat Kayak Kok kamu kayak gitu sih Kita kan udah kena lama Gini-gini-gini Jangan kayak gitu Jadi kayak Kita kasih pengertian aja Ke mereka Oh yaudah Iya gak apa-apa Nah Setelah itu Kita tanya Alasannya kenapa Karena Pasti ada alasan kan Di balik itu semua Kayak Aku punya temen Aku punya salah satu temen aku Dia orang Korea Dan Di Facebooknya itu Bener-bener gak ada foto dia Sama sekali Tapi kita sering ngobrol Nah Pas itu Aku penasaran dong Aku penasaran Kayak Dia tuh kayak apa sih Gitu Setelah itu Dia itu Awalnya kan gak mau Awalnya dia gak mau ngasih Terus aku juga kayak Ya udahlah Itu emang tujuan aku Untuk berteman dengan orang Korea itu Untuk melatih Bahasa Korea aku Supaya lebih lancar Gitu So Jadi yaudah gak apa-apa Kata aku tuh Iya gak apa-apa kok Aku ngerti Tapi Aku abis itu tanya dong Kenapa sih Alasannya Dan ternyata alasannya tuh Ada sesuatu yang Oh Jadi kayak gitu Jadi aku paham Kenapa Dan aku gak mungkin kasih tau Kesini Disini gitu ya Karena kalau orang Korea itu Menjaga banget Privacy-nya Dan aku harus menjaga privacy Temen aku ini Sebelum dia Ngizinin Aku buat ngomong Aku gak bakal ngomong gitu So Tapi Alhamdulillah Sekarangnya gitu ya Dia udah mau kasih foto dia ke aku Mungkin dia juga Ngerasa gak enak gitu ya Karena Kita udah sering ngobrol Tapi dia Mungkin Aku gak tau dia kayak apa Dan Sedangkan dia tau Kalau aku kayak apa gitu Endingnya Dia ngasih foto dia ke aku Kayak ini loh Aku tuh Oh Disitu aku respect banget sih Sama mereka Dan Aku tau itu Susah banget buat orang Korea Kayak ngasih fotonya Ke Orang lain Terutama kita Orang asing Karena Itu gak mudah guys Ingat Dan Yang terakhir Ini Kalian Harus hati-hati Karena Banyak juga Orang Korea Yang Bisa dibilang Tanda kutip Ya kalian mengertilah Tanda kutip Disitu apa Yang mungkin Awalnya mereka itu baik Bener-bener baik Ucapannya manis Seperti Aktor-aktor Atau Pokoknya Kayak idaman kalian Orang Korea Yang ada di imagine Kalian ketika nonton drama Ada Yang kayak gitu Sumpah Aku pernah ketemu Ada Yang seperti itu Tapi kalian harus hati-hati Segimanapun Kalian Deket Sama mereka Ya Terus Kayak obrolnya tuh Udah bener-bener Ya friendly Banget lah Enjoy Dan Kalian nyaman Terus dia juga Baik Dia juga Terbuka Orangnya Kayak Diajak video Kalau mau Diajak Telepon mau Diajak Apa Dikirim foto Juga emang asli Itu orangnya Kalian gak boleh Langsung percaya Gitu aja Gitu ya Karena Aku ada pengalaman Yang gak enak Juga Disana Ketika aku ketemu Sama satu Orang-orang Korea Dia awalnya Baik banget Sama aku Welcome Sama aku Terus Sumpah manis Banget Dia tuh manis Banget Mulutnya And then Finally Zong Gitu Terus ada juga Yang emang Tanda kutip Aneh Jadi kayak Mereka tuh Hanya mencari Cewek-cewek Ke Orang Indonesia Yang emang tertarik Untuk Mereka Ajak Hal-hal yang Aneh Ngerti gak sih Yang Pokoknya yang kayak gitu Itu kalian harus hati-hati Jadi Kalau bisa Sedekat apapun kalian Ketika mereka meminta Hal-hal yang emang Diluar wajar Batas wajar Menurut aku Mendingan gak usah deh Gitu ya Gak usah Ikutin kata mereka Oke Aku juga Udah sering ngobrol-ngobrol Sama mereka Gitu Kayak Kalau aku tanya ke temen aku Yang cewek Di Korea Kayak Menurut kamu tuh Cowok Korea kayak gimana Terus aku juga pernah nanya Ke cowok Korea Kayak Cowok Korea tuh kayak gimana sih Menurut kamu Kamu kan sebagai Orang Korea Menurut kamu tuh kayak apa Gitu Orang-orang disana Aku juga udah Survei Ke temen-temen aku disana Dan Kalian Mau tau jawabannya Seperti apa Kalian bisa komen disini Karena aku Kalau misalnya kalian tertarik Aku bakalan bikin Apa Pembahasan khusus Tentang kayak Cowok Korea Itu Seperti apa Menurut Pandangan orang Koreanya Sendiri Gitu Kalau kalian penasaran Kalian boleh komen di bawah ya Nanti aku bakalan bikin Videonya buat kalian Oke So ya mungkin Segini aja Video dari aku Dan oh ya Satu lagi Aku Bakalan kasih Satu Informasi Tentang Salah satu temen aku Ya Jadi Aku udah minta izin ke dia Untuk Telepon Oke Ya Seperti inilah Check it out Yay 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 Tentang Tentang Ketika Tentang Tentang Sura Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!